Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih kasihmu tak terbatas jalanmu dalam hidup kami selalu ada jalan selalu ada jawab selalu ada pertolonganmu dalam hidup kami uh Engkau tak pernah terlambat menolong kami Haleluya Jalanmu tak terselami Tuhan rancanganmu lebih dari rancangan kami Oh ya Oh saja yang ku andalkan kau saja yang kami andalkan Tuhan kau saja yang kami banggakan Tuhan Oh Shalala Haleluya Shalala Mari ada yang di ruangan ini saudara sembah Tuhan Ya Hari setiap kita yang hadir baik Zoom maupun di ruangan ini sembah Tuhan jangan ada yang berdiam diri sekali lagi sembah Tuhan Haleluya Ikut menyembah ikut memuji Jangan berdiam diri sekali lagi Shalala 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 Jangan berdiam diri sekali lagi Tuhan Engkau saja yang dapat menolong Orang-orang yang lemah dari orang yang kuat Tuhan Engkau segala-galanya Tuhan Kami sembang kau raja Haleluya Haleluya Oh Yesus Haleluya Tak terbatas kuasamu Tak terduka caramu Kau yang kuandalkan Kau yang kuandalkan Di setiap langkah hidupku Tak terbatas kasihmu Tak terduga Tak terduga Jalanmu Kau yang ku percaya Kau yang ku percaya Kau yang ku percaya Ku andalkan Ku andalkan Ku andalkan Di setiap langkah Di setiap langkah hidupku Kau yang ku percaya Di setiap langkah Di setiap langkah hidupku Tak terbatas ku percaya Terbatas kuasamu Tak terbatas ku percaya Tak terduga jalanmu Tak terduga jalanmu Tak terbatas ku percaya Tak terbatas ku percaya Tak terbatas ku percaya Kau yang ku percaya Dengan tiang awan Dan tiang api Kau yang ku manntun Jalan-jalan kami Tuhan Kau menuntun Jalan-jalan kami Yesus Haleluya Jalan-jalanmu Tuhan Jalan-jalanmu di atas jalan-jalan kami Rancanganmu di atas rancangan kami Engkau datang di saat yang terbaik Di saat yang tepat Engkau tak pernah terlelam Penjaga Israel tidak pernah terlelam Dan kami tahu penjaga Israel tidak pernah tertidur Penjaga Israel tetap goya Tak akan pernah goya Tak akan pernah goya penjaga Israel Jalan-jalanmu di atas jalan-jalan kami Haleluya 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 Jalan-jalanmu di atas jalan-jalanmu di atas jalan-jalan kami Jalan-jalanmu di atas jalan-jalanmu di atas jalan-jalan kami Oh, haleluya 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 Yesus hanya kau yang kuandalkan Lebih siapapun juga Yesus hanya kau yang kupercaya Di setiap waktu Tiadalah yang kuandalkan Selain kau Yesus Yesus hanya kau yang kuandalkan Melebih siapapun juga Yesus hanya kau yang kupercaya Di setiap waktu Setiap waktu Tiadalah yang kuandalkan Selain kau Yesus Yesus hanya kau yang kuandalkan Melebih siapapun juga Yesus hanya kau yang kupercaya Di setiap waktu Tiadalah yang kuandalkan Selain kau Yesus Yesus hanya kau yang kuandalkan Melebih siapapun juga Yesus Yesus hanya kau yang kupercaya Di setiap waktu Di setiap waktu Tiadalah yang kuandalkan Selain kau Yesus Selain kau Yesus Tadi sama-sama katakan Yesus hanya kau yang kuandalkan Melebih siapapun juga Melebih siapapun juga Siapapun juga Yesus hanya kau yang kupercaya Di setiap waktu Setiap waktu Tiadalah yang kuandalkan Selain kau Yesus Haleluya Yesus hanya kau yang kuandalkan Pertolongan kami hanya daripadamu Tuhan Haleluya Haleluya Yesus Yesus hanya kau yang kupercaya Di setiap waktu Tiadalah yang kuandalkan Selain kau Tiadalah yang kuandalkan Selain kau Tiadalah yang kuandalkan Tiadalah yang kuandalkan Selain kau Yesus Kau andalan kami Tuhan Kau andalan kami Tuhan Yesus Kau andalan kami Tuhan Kau saja yang mampu diandalkan Kau satu-satunya penolong Kau satu-satunya perlindungan kami Kau satu-satunya pengharapan kami Kauan kami Tuhan Yesus Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Engkau yang mengubah Tuhan setiap penderitaan kami menjadi kemenangan Engkau yang mengubah setiap Tuhan kain kapung kami menjadi tari-tari Engkau yang menyembuhkan kami Engkau yang menolong kami Engkau yang memberkati kami Engkau yang menolong kami Engkau menghancurkan setiap benteng-benteng musuh Engkau menghancurkan setiap Tuhan pekerjaan-pekerjaan musuh Engkau yang melepaskan kami dari setiap teritaan Engkau melepaskan kami dari setiap Tuhan Apapun juga Tuhan Dalam nama Yesus Kami akan pulang membawa banyak jarahan Kami akan pulang membawa banyak jarahan jiwa-jiwa Kami akan pulang membawa jarahan Kerajaan-kerajaan ketundukan bagi hari ini Penguasa-penguasa engkau hancurkan bagi hari ini Stronghold, stronghold engkau hancurkan bagi hari ini Dalam nama Yesus Terima kasih telah menonton Seperti Raja Yosafat Yang membawa banyak jarahan Di lembah berakah Yang membawa banyak jarahan Agar ini kami tahu Tuhan Kami akan membawa banyak jarahan Orang-orang yang tertawa akan dilepaskan Kau melucuti kerajaan-kerajaan Kau melucuti bagi hari ini Penguasa-penguasa di udara Oh, hallelujah Be glorified and magnified Oh, God, I worship you Be glorified Be glorified and magnified Oh, God, I worship you 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 Be glorified and magnified Oh, God, I worship you 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 Be glorified and magnified Oh, God, I worship you Oh, God, I worship you Oh, God, I worship you Be glorified and magnified Oh, God, I worship you Oh, God, I worship you Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Kami bersyukur pagi hari ini Kau ada, Tuhan Kami bersyukur Kau ada di tengah-tengah kami Dalam nama Tuhan Yesus Alleluia Amen Puji Tuhan Sekali lagi bagian kameranya ditutup Tolong dibuka semua Ya, Bapak Saudara Ya, Bapak Saudara Kita mau honor Benar-benar hari-hari ini Kita mau hormati Tuhan Bapak Saudara ya Ya, sebab yang Saudara sembah Ya, seperti yang kemarin Kita belajar bersama-sama Bangsa Israel Bangsa Israel gak menyadari Bahwa Tuhan ada di tiang awan Dan tiang api Bapak Saudara Mereka komplain terus Mereka seenak sendiri Mereka gak menyadari Bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka Memimpin perjalanan mereka Ya, sehingga mereka Seenaknya sendiri, Bapak Saudara Nah, saya yang tidak mau kita Hari-hari ini seenaknya sendiri Ya, saya tidak mau kita Benar-benar hari-hari ini Kita sedang masuk Masa namanya perjuangan Ya, Bapak Saudara Kita sedang membalikkan Ya, Tuhan ingatkan kita ini Sedang membalikkan keadaan Sebuah keadaan Mau kita balikkan Kekalahan menjadi kemenangan Ya kan, dukacita menjadi sukacita Makanya kita tidak bisa Dengan sikap kita seenak sendiri Sekali lagi, kalau ada yang Masih ditutup, tolong dibuka Saya gak akan Saya gak akan kotbah Kalau Saudara Maksudnya gak akan mulai Kalau Saudara belum open kamera Apalagi anak-anak muda, Bapak Saudara ya Kemarin kita meeting di Yud Itu, Bapak Saudara Ya, itu saya saja sama Pak Risa itu Pak Hormat-hormat gitu loh Anda meeting dengan Pak Risa gitu kan Kamera ditutup semua Nah, tindakan honor ini sangat penting Bapak Saudara ya Ya, tindakan menghormati ini sangat penting Ya, menghormati Tuhan Menghormati pemimpin sangat penting Pak Itu akan menentukan Anda akan berhasil Tidak dalam ke depan Gitu Ya Anda menghormati Tuhan Menghormati pemimpin Kamu akan berhasil hidupmu Amen Bapak Saudara Sekali lagi Saya gak akan Kalau masih ada yang Ada yang kameranya ditutup Bapak Saudara Mending kita akhiri aja gitu kan Ya, mending kita akhiri gitu ya Tolong Rek Itu di Supaya kita ini membangun sebuah habit Pak Jadi Jadi Kalau kita ini jadi tim Kayak sepak Gak bisa Pak Ya kan Yang satunya Yang lain yang sama-sama Ya, niatnya berjuang bersama-sama Dan tekad kita menang Amen Tekad kita menang Bukan kalah Pak Ya kan Kalau kita masuk pertandingan Ya, kalau Tekad kita kalah Ya kan Gol kita kalah Gak usah bertanding Ya kan Kalau kita bertanding Tekad kita menang Kita Mau dipercaya Tuhan itu Bapak Saudara Hal yang baru Bapak Saudara Jadi Tuhan tidak mau kita Juga Seenaknya sendiri Ya Seenaknya sendiri Jadi kita mau Bapak Ibu Kita Itu siapa itu Tolong Lori Siapa lagi itu Filemon Gitu ya Siapa lagi Filipus Kita yuk open mic Gitu lah Ya kan Saya Saya tidak akan teruskan Bapak Saudara Beneran Beneran Ya Kita ini Hari-hari ini Sedang masuk masa perjuangan Pak Masuk masa perjuangan Dan Tuhan mau Kita semuanya Serius Kita semuanya niat Ya Kita semuanya kompak Ya Sehingga Pak Risa Sehingga Pak Risa akhirnya Kemarin itu melihat persiapan Untuk bikin super youth Gitu kan Anda Ya Saya itu tahu Pak Ya kan Artinya dari Mimiknya Pak Risa Dari itu kan Karena saya kenal dekat Begitu juga Kalau kita ini dengan Tuhan Gitu kan Ya akhirnya kan super youth Dengan semua Mestinya tanggal 1 Akhirnya terundur Diundur Karena Ya tadi Dia tahu Saudara ya Anda kurang siap Kita kurang siap Sehingga harus diundur Dengan sebuah Persiapan lebih baik Akhirnya 17 Juni Itu kan Regi kemarin akhirnya Ya Jadi Bapak Saudara Kalau main Main yang kompak Ya Akhirnya Pak Risa itu Sampaikan kemarin Akhirnya Ya Bapak Ibu Ya udah Akhirnya Dia melihat Sebuah effort yang kuat Yang kurang Gitu kan Sebuah Ya Kalian harus bekerja keras Dia bilang gitu Ya Jadi kalau Sama lah Kalau kita ini punya kedekatan Dengan Tuhan Ya kita ini akan Ngerti seleranya Kita akan mengerti dia Suka apa Makan apa Sama lah Dengan ekspresi Pak Risa Kemarin Saya sudah menduga Kemarin di meeting Zoom Itu kan Ya Saya sudah menuga Pasti disuruh Ya untuk Mundur Ya suruh mundur Untuk Mempersiapkan lebih baik Ya jadi Dengan dana yang Tidak sedikit Dengan semua Dengan effort yang Seperti itu Ya Beliau gak mau Gitu kan Semuanya berjalan Hanya biasa Bapak Sudara Sebab Standarnya itu Tinggi Bapak Sudara Ya saya tahu Standar beliau itu tinggi Dan Tuhan Ya ingatkan Melalui beliau Ya Tuhan ingatkan Bapak Sudara Jadi kita ini Harus membangun Sebuah standar yang tinggi Bapak Sudara Dalam hidup kita Harus membangun Sebuah standar Jangan gak bangun Sebuah standar Kita gak bisa Bapak Ibu Hidup kita ini Ya kan Sakar Pdw Ya Jadi Ya itulah Nurut kuncinya Dulu waktu saya Di Bandung aja Suruh pulang Surabaya Saya nurut Saya nurut Bapak Sudara Ya kemarin itu Beliau Ngomong sama kalian Itu kan Ya dengan santai Ya kan Ya ini bukan Berintah Ini bukan Instruksi Ini masukan Itu bahasa Halus sama kalian Tapi kalau sama saya Gak pernah begitu Ya kan Kalau sama saya Dua Istilahnya One on one Itu Bahasanya selalu Ya kan Perintah Instruksi Karena dia ngerti Siapa yang diajak ngomong Ya kan Dan saya Ya itulah Artinya kita ini Harus ngerti gitu Kita ingin membangun Sebuah kehidupan Yang baik Membangun semua Yang baik Ya kan Jawaan itu Kita ini kan Pengen hidup Baik ya Hidup enak Tuhan itu kan Pada waktu Membawa bangsa Israel Dari Mesir Kepada tanah perjanjian Kepada sebuah hidup Yang lebih baik Ya kan Kepada sebuah hidup Yang lebih baik Nah hidup yang lebih baik Itu dibangun Gak sembarangan Bapak Sudara Banyak korban Korban gitu kan Ya Banyak korbannya Saya percaya kalau Istilahnya Kita gak Gak sampai di level itu Bapak Sudara Korban dengan sungguh-sungguh Kita akan Biasa-biasa terus Seperti kemarin Standard terus Kita lewat level kita Ya us lah Standard Mek ngunung-ngunung Gitu kan Tapi kalau ada sebuah Korban dalam Hidup kita Ada sebuah Sebuah Apa Sacrifice yang luar biasa Pak Ya Hasilnya juga luar biasa Gitu loh Ya kan Ya hasilnya luar biasa Tapi kalau ya tadi Kita masih Ya Ya kan Kok akan Kamu lihat akan Begitu-begitu saja Gitu kan Gak capek Begitu-begitu saja Yang mending sekalian Gitu kan Kita itu capek-capek sekalian Gitu kan Nyambut KW itu capek-capek sekalian Maksimal sekalian Ya Habis-habisan sekalian Habis itu kita lihat Ya Dari sacrifice kita Dari semua Pengorbanan kita Lahir hal-hal yang Luar biasa Yang Tuhan inginkan Ya Amen Ya Kalau Anda Anak-anak itu Bersudara Pasti dibawa level Standartnya Gitu kan Level Bapaknya Ya kan Sampai Sampai akan dibawa gitu Memang pada waktu kita Menerima Yesus Bersudara Ya Sik empuk-empuk Paulus bilang Makanan kita Susu Makanan-makanan kita Hal-hal yang empuk Tapi pada waktu kita Beranjak Ya kan Daripada Pengikut kepada murid Makanan kita Makanan yang keras Gitu kan Makanan kita bukan lagi susu Paulus bilang Makanan kita Bukan lagi hal-hal yang Yang enak-enak Gitu kan Dan juga pun itu Sudah diperingatkan Waktu saya berdoa dengan Bu Esti Ajar jemaatmu Kasih makanan yang keras-keras Latih mereka Ya Supaya mereka itu Dati gitu loh Ya kan Ya hidup ini sekarang Keras Pak Bu Kita berada dalam sebuah era yang Persaingannya yang luar biasa Kerasnya luar biasa Ya Mungkin Anda Gak ngerti Allah Mek ngono-ngono Gitu kan Nah coba lihatan Ya kita ini ada dalam sebuah Masa yang memang Persaingannya cukup ketat Ya Persaingannya cukup ketat Ya Makanya kalau Kalau kita gak Keras terhadap diri kita Kita gak Ya kan Maka keadaan yang akan keras sama kita Gitu loh Jadi Kalau kita ini Bersaudara Membiarkan diri kita Gitu kan Ya Gak menaklukkan diri kita Untuk Ya tadi Melu rencana Tuhan Ya kita akan Ya gitu Gitu-gitu tok gitu loh Gitu-gitu tok gitu loh Ya Jadi Tuhan mau itu kita Apa ya Ya itu tadilah Kita harus bisa Mengalahkan diri kita Mengalahkan diri kita Kalau kamu gak bisa Mengalahkan dirimu Maka kamu akan Kalah dengan keadaan Gitu loh Ya kan Kamu akan jadi orang-orang yang kalah Nah saya gak mau Anda jadi orang-orang yang kalah Gitu loh Ya kan Hidup ini Tuhan tentukan kita Menang Bukan kalah Ya Karena saya memasuki Perlombaan hidup ini Pertandingan hidup ini Hidup ini kan pertandingan Ya kan Saya selalu bilang Saya harus menang Gitu kan Saya harus menang Ya Ya Yesus sudah menang Bapak saudara Yesus sudah pikul salibnya Ya Anda harus pikul salibmu Dewi-dewi gitu kan Anda gak bisa Gak mau pikul salib Pikul salib semua Kita pikul salib sendiri-sendiri Sangkal diri Kalau kamu ikut aku Sangkal diri Ya Pikul salib Kata Tuhan Ikut aku Ya jadi memang Bapak saudara Sangkal diri Kita harus Sangkal diri Menyangkali diri kita Ya kan Kita yang Seenaknya Dewi Sakjani Pengen Banyak hal Perbuatan-perbuatan Daging gitu Bapak saudara Ya gak bisa Bapak saudara Ya gak bisa Apalagi Kalau Anda sudah Levelnya Dinaikkan Tuhan Dari level Sahabat Waduh pak Itu sahabat Itu dekat banget Itu ya Sahabat itu Levelnya dekat banget Ya Jadi Ya orang itu Ada levelnya Bapak saudara Orang itu Ada levelnya Makanya saya rindu Bapak ibu Kita ini membangun Ya Kita ini lagi berjuang Tiap pagi Kita bangun Enggak enak pak Bagi daging kita Ya kan Jam 3 itu Enggak enak Mata lagi sepet Kemarin Sudara Saya tugas saya Ya banyak pak Saya jadi RT Itu gak mudah Gitu kan Saya ngurusi lingkungan Kadang kemarin Masih Sampai jam 2 Setengah 3 Gitu kan Wah itu Gak mudah pak Ngurusi orang Buat sampah Ngurusi di komplain Banjir Ngurusi Bapak saudara Ya Itu ya gak mudah Ya gak mudah Kalau orang Ya itu jadi pemimpin Itu gak mudah Saya berdoa Kita semua ini Sedang dipercaya Tuhan Ya Orang yang dipercaya Itu gak mudah pak Pasti Tanggung jawabnya Besar Gitu ya Ya Makanya Kalau Anda Pingin Ada sebuah Keubahan Ada sebuah Ya Sacrifice Naik Kemesbah Ya kan Naik hidup Harus mau naik Kemesbah Kamu lihat Sebuah Ya itu tadi Hasil yang luar biasa Karena saya sudah Artinya kita ini Sudah Bertekat Gitu kan Jadi jangan Kepalang tanggung Ya Jangan kepalang tanggung Kalau ada Ya ada Peribahasa Kalau kita ini Mandi ya Bahasa sekalian Gitu kan Jangan main-main Di separuh Gitu kan Jangan main cuma Di Setengah badan Mempelung-nyemplung Pisan Gitu ya Nyemplung-nyemplung Pisan Serius-serius Pisan Ikut Tuhan Itu gitu Kita gak bisa Ikut Tuhan Setengah-setengah Ya Memang serius-serius Pisan Gak Gak bisa Kita gak bisa Permain dua kaki Gitu kan Dua perahu Itu gak bisa Serius-serius Ikut Tuhan Sungguh-sungguh Kalau enggak Mesisan Gitu kan Gak usah Gitu kan Gak usah ikut Tuhan Gitu kan Ya Anda bisa jadi Hamba yang lain Tapi kalau kita Mau ikut Tuhan Ikut sungguh-sungguh Itu Istilahnya Falsafa Yang Yang saya hidupi Saya mau ikut Tuhan Ikut Tuhan Sungguh-sungguh Ya kan Karena memang Tuhan Ya maunya Sungguh-sungguh Maunya kita Jadi Kita baik Seperti ini Kemarin kita baca Supaya baik Keadaanmu Di tanah yang diberikan Tuhan Kepadamu Baik keadaanmu Luar biasa keadaanmu Bapak saudara Amen Bapak saudara Ya Saya Tuhan ingat kita serius Hari-hari ini Bapak saudara Sungguh Bukan saya mau Ya oh Yafet Gendeng ngamuk-ngamuk Enggak Bapak saudara Ya Saya mau dekat Dengan Tuhan Ya itu tadi Bapak saudara Standar kita Dinaikkan Ya Kemarin makanya Saya pas meeting Meeting Di Superhute itu Saya sudah tahu Pak Risa ikis Arai ini Saya sudah tahu Saya kenal beliau Sangat dekat Dekat banget Saya bilang Ya Arai pasti Ya Karena Beliau lihat Sebuah effort Yang kurang Ada sebuah effort Yang kurang Ya kan Sehingga akhirnya Harus ditunda Gak masalah Gak apa-apa Ya Gak dibatalkan Ya Beliau ngomong Daripada Daripada Dengan biaya yang sama Hasilnya gak maksimal Ngapain Ya Beliau itu gak mau Kalau bikin itu Jelek-jelek gitu Asal-asalan gak gelam Saya sangat tahu Standarnya Kalau bikin Bikin yang baik Yang bagus Yang maksimal Ya Jadi itu Nah itu Karena sebuah faktor Kebiasaan Kita ini hidup dari Sebuah biasa Kebiasaan yang kita Bangun sehari-hari Kebiasaan kita Nyantai Kita akan nyantai Bukannya gak boleh nyantai Ya kita boleh nyantai Kita boleh liburan Dan lain-lain Tapi ada sebuah Ya itu tadi Standar hidup Yang harus Kita Kita bangun Standar hidup yang tinggi Ya Jadi kalau Anda Ikut orang-orang Yang seperti itu Ya level hidupnya Tinggi Pak Ya level hidupnya Tinggi Nah Musa itu Level hidupnya tinggi Makanya yang bisa Ngikuti cuma Yosua Ya kan Musa itu level hidupnya Standar hidupnya tinggi Pak Gak ada yang bisa Ngikuti Yosua Tapi kalau kamu bisa Ikuti standarnya Tuhan Ikuti standarnya Musa Kamu akan jadi Yosua-Yosua Yang dipakai Tuhan Luar biasa Amen Ya kan Saudara Hidup itu Sekali lagi Gak gratis Ya Gak gratis Ada harga Yang harus dibayar Ada sebuah salib Yang harus dipikul Ada sebuah Penyangkalan diri Ada yang Gak enak Gak enak Bapak saudara Ya saya Artinya Dari dulu tuh Sebelum kita akan Nikmati yang enak Panganan ini Gak enak Gak enak terus Tapi kalau Kita bisa lewati Dengan ucapan syukur Kita gak komplain Sama Tuhan Kita lewati Semua proses Ya kita akan Nikmati yang Enak Yang terbaik Bapak saudara Amin Ya saya Bukan Nihat jahat Bukan Nihat Aku gak duit Nihat jahat Cuma aku Pengen Bapak ibu Bener-bener Sampai Itu jadi Dipakai Tuhan Anak-anak muda Dipakai Tuhan Di dunia itu Anda gak ngisin-ngisin Sudara Ya Kalau kita di dunia Ngisin-ngisin Ada orang Kristen Aduh Mengguno mana Gitu kan Sudara Wadah Kita ini Ngisin-ngisin Tuhan terus Ya Tuhan mau Kita gak mau Ngisin-ngisin Dia kita mau Ya Ya kita Sebagai anak Gitu ya Ya boleh Bukannya gak boleh Santai Relax Cooling down Rekerasi Boleh Ya kan Tapi harus punya Standar hidup yang Yang tinggi Standar hidupnya Ya Karena gen kita itu Gennya para juara Gennya Yesus itu Dia juara Pak Ya kan Dia pemenang Ya Bahkan dikatakan oleh dia Kita lebih dari orang-orang yang menang Amen Jadi membangun semua Pelayanan Membangun Ya Perusahaan Membangun Dengan setiap Standar yang tinggi Jangan Standar yang rendah Ya Jadi Kalau Setelahnya ada orang dipakai Tuhan Ada yang satu dipakai Tuhan Kayak ngono-ngono Ya semua memang punya takaran Bersudara Tapi saya Semakin tahu bahwa Semuanya karena sacrifice Semakin sacrifice mu Semakin besar Semakin tinggi Maka hal-hal yang luar biasa Juga kamu nikmati Ya Tuhan nakar orang itu Oh enggak Semua karena Sacrifice pengorbanan Oh pengorbananmu gede Hasilnya gede Ya Sampai keluaran mana Sebentar Kita baca Dua ayat Dua ayat Langsung Selesai Nanti gak usah kita bahas Tuhan menampakkan diri Di Gunung Sine 19 ya Pada bulan ketiga Setelah orang Israel Keluar dari Tanah Mesir Mereka tiba di Padang Gurun Sine Pada hari itu juga Setelah mereka berangkat Dari Rafidim Tibalah mereka di Padang Gurun Sine Lalu mereka berkema Di Padang Gurun Orang Israel Berkema di sana Di depan Gunung itu Lalu naiklah Musa menghadap Allah Dan Tuhan berseru Dari Gunung itu Kepadanya Beginilah Kau katakan Kepada keturunan Jakob Dan kau beritakan Kepada orang Israel Kamu sendiri Telah melihat Apa yang kulakukan Kepada orang Mesir Dan bagaimana Aku telah mendukung Kamu Dan terkait Kepada Dewan Yang membawa Kamu Kepada Tuhan Jadi sekarang Dari kata musuh-musuh Mendengarkan timanku Dan berpegang Pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi Harta kesayanganku sendiri Dari antara segala bangsa Sebab akulah Yang ampunnya Seluruh dunia Kamu akan menjadi Bagiku perjanjian Imam dan bangsa Yang kudus Inilah semuanya firman Yang harus kau Katakan kepada orang Selam Musa Dan memanggil Para dua-dua bangsa itu Dan membawa Kedepan mereka Segala Tuhan Yang disantukan Kepadanya Seluruh bangsa itu Menjawab bersama-sama Segala yang Keputus Menantukan Akan kami lakukan Musa pun Menyampaikan jawab bangsa itu Keputus Meniru malah Tuhan Kepada Musa Sungguhnya aku Akan datang Kepadamu Dalam awan yang Kebal Dengan maksud Supaya Dapat didengar Oleh bangsa itu Apabila aku Berbicara dengan Dan kau Dan juga Supaya mereka Senang biasa Percaya Kepadamu Lalu Maksud kamu Beritahukan Kepada bangsa itu Kepada Tuhan Berkirman Laku Dan Berkirman kepada bangsa itu Suruhlah mereka Mengutuskan diri Pada hari ini Dan besok Dan mereka Harus mencuci Pakai Menjelang hari ketiga Mereka Hari keusia Sebabada hari ketiga Tuhan Akan turun Dibutan mata Seluruh bangsa Itu di dunia Tuhan Dan itu Haruskan Engkau Memangkan Batak Dari bangsa itu Berkirim Sambil Berkata Jagalah Baik-baik Yang kami Menjelaskan Dini Itu Atau Tenak Kepada Pakinya Sebab Siapapun Yang tenak Kepada Dini Itu Pastilah Dibut Mas Tuhan 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 Boleh Meraganya Sebab Pasir Yang Ia Diantari Dengan Batik Batolik Panamis Sampai Mati Baik Binatang Baik Manusia Ia Tidak Tidak Dilihatkan Hidup Hanya Apabila Sangka Kala Dini Tanjang Lalu 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 Terung Musa Dini Mendapatkan Bangsa Itu Disiruk Lalu Bangsa Itu Menduduk Dini Dan Mereka Kepada Mereka Kepada Musa Kepada Bangsa Itu Bersiaplah Menjelang Hari Yang Ketiga Dan Jangan Akan Bersetubur Dengan Perempuan Dan Terjarga Pada Hari Ketiga Pada Waktu Terbit Fajar Ada Buru Dan Kila Dan Awan Padat Di Atas Gunung Dan Bunyi Sangkata Yang Sangkata Keras Sehingga Mementarlah Seluruh Bangsa Yang Ada Di Pertemahan Lalu Musa Membawa Bangsa Itu Keluar Dari Pertemahan Untuk Menjumpai Awan Berdirilah Mereka Pada Kaki Gunung Gunung Sinai Ditutupi Seluruhnya Dengan Asap Karena Tuhan Turun Ke Atasnya Dalam Api Asap Menggumbung Seperti Asap Dari Dapur Dan Seluruh Gunung Itu Bengetar Sana Bunyi Sangkata Lepian Lepian Kerat Bicaralah Musa Lalu Allah Menjawab Menjawab Dalam Memanggil Musa Ke Puncak Gunung Itu Dan Naiklah Musa Ke Atas Kemudian Tuhan Berfirman Kepada Musa Turunlah Peringatkanlah Kepada Langsa Itu Supaya Mereka Jangan Menembus Mendapatkan Tuhan Hendak Melihat Lihat Sebab Tentulah Banyak Dari Mereka Akan Dinasar Juga Para Imam Yang Datang Mendekat Kepada Tuhan Haruslah Menguduskan Dirinya Supaya Tuhan Jangan Melanda Tidak Akan Mungkin Bangsa Itu Mendaki Gunung Sina Ini Sebab Engkau Sendiri Telah Memperingatkan Kepada Kami Demikian Pasanglah Batas Sekililing Gunung Itu Dan Nyatakanlah Itu Kudus Lalu Tuhan Berfirman Kepadanya Pergilah Turunlah Kemudian Naiklah Pula Engkau Beserta Harun Tetapi Para Imam Dan Rakyat Tidak Boleh Menembus Untuk Mendaki Menghadap Tuhan Supaya Mereka Jangan Dilandanya Jadi Perjanjian Lama Itu Sangat Ketat Kita Ini Terlalu Banyak Kasih Karunia Amin Ya Sehingga Akhirnya Kita Nyantai Tindakan Kita Respon Honor Menghormati Nyantai Dulu Kaiso Imam Aja Tidak Bisa Naik Yang Naik Cuma Harun Kita Terlalu Santai Jangan Memang Merasa Sok Dekat Dengan Tuhan Kita Tidak Mau Artinya Mempersiapkan Diri Dengan Baik Saya Ada Waktu-waktu Itu John Bavir Pernah Berkata Jangan Merasa Kita Sudah Dekat Sama Tuhan Kita Seenaknya Sendiri P DE Sangat Baik Dekat Terus Kita Tidak Menjaga Hormat Kita Kepada Tuhan Jadi Memang Dia Bapak Dia Sahabat Dia Baik Tapi Kita Harus Menghormati Dia Menghormati Dia Jadi Memang Ada Porsinya Ada Batasnya Sikap Honor Sikap Hormat Itu Sudara Kalau Kita Bisa Menghormati Tuhan Menghormati Hidup Kita Sudara Jadi Kita Kita Hidup Hidup Kita Akan Baik Berwaktu Lalu Saya Sampaikan Tentang Etitude Tentang Etitude Etitude Norma Sopan Santun Jadi Memang Itu Harus Diajarkan Karena Sudah Lama Tidak Diajarkan Jadi Orang Kristen Terlalu Banyak Kasih Karun Akrim Belara Karuan Ya Jadi Kalau Dulu Kita Melayani Dulu Di gereja Kita Yang lama Gitu Sudara Wow Ketat Sangat Ketat Pelayanan Standarnya Tinggi Bukannya Saya Mau Ketat Ketatan Seperti Tidak Sudara Kita Harus Punya Kita Ketemu Tuhan Ketemu Raja Ketemu Orang Orang Yang Luar Biasa Orang Yang Pemimpin Di atas Kita Harus Respek Harus Respek Seperti Tadi Saya Minta Open Kamera Itu Tindakan Respek Tindakan Respek Orang Islam Tau Pak Ketemu Kiaye Respek Respek Coba Lihatkan Orang Islam Cium Tangan Kita Kita Tidak Perlu Seperti Itu Tapi Tindakan Kita Respek Hormat Terhadap Tuhan Terhadap Pemimpin Terhadap Orang Tua Itu Nanti Akan Menentukan Keberhasilan Hidup Kita Amin Jadi Akan Menentukan Anak-anak Muda Itu Harus Diajarkan Harus Diajarkan Supaya Kedepan Hidup Kita Tidak Tambah Mudun Tapi Tambah Mudah Terus Karena Tuhan Itu Maunya Anda Naik Terus Ya kan Anda Mau Dibawa Tuhan Naik Terus Tuhan Itu Bapak Yang Baik Mau Kita Jadi Anak Tembri 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 Ngisin 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 Gitu Kan Tidak Mau Dia Mau Itu Anak-anak Menikmati Berkat Yang Terbaik Amin Bapak Saudara Haleluya Sama-sama Kita Berdoa Bapak Kami Bersyukur Pagi hari Ini Kau Baik Dalam Hidup Kami Kau Terus Proses Hidup Kami Seperti Sebuah Batang Emas Yang Semakin Hari Ketika Kau Gosok Kami Kami Semakin Mengkilap Kami Bersyukur Setiap Proses Dalam Setiap Proses Kami Tidak Mau Bersungut Seperti Apa Yang Bangsa Israel Lakukan Tapi Kami Mau Bersyukur Berterima Kasih Kami Percaya Semua Yang Tuhan Lakukan Itu Tuhan Mendatangkan Kebaikan Bagi Hidup Kami Masing-masing Terima Kasih Kami Mau Membangun Standar Hidup Yang Tinggi Karena Kami Tahu Tuhan Engkau Adalah Allah Yang Kudus Engkau Ada Allah Yang Luar Biasa Dalam Hidup Kami Seperti Rasul Paulus Berkata Aku Tahu Kasih Karunia Maka Aku Harus Bekerja Lebih Sungguh Sungguh Lagi Lebih Keras Dari Yang Kemarin Kami Mau Tuhan Sungguh Hidup Kami Satu Kali Di Dunia Ini Kami Gunakan Maksimal Untuk Engkau Untuk Pekerjaan Mu Kami Tahu Tuhan Itu Yang Tuhan Inginkan Kami Tidak Mau Hidup Di Dunia Ini Satu Kali Hanya Lewat Begitu Saja Tidak Ada Sesuatu Cerita Tidak Ada Sesuatu Sejarah Yang Kami Ukirkan Kami Hanya Menjadi Orang 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 Biasa Kami Tidak Mau Tuhan Kami Percaya Engkau Menginginkan Tuhan Ketika Kami Hidup Di Bumi Ini Kami Sungguh Maksimal Untuk Kerajaan Surga Terima Kasih Kami Bersyukur Tuhan Kami Berterima Kasih Hari Ini Besok Pelayanan Kami Kami Serahkan Kedalam Tangan Mu Kami Percaya Engkau Mengurapi Setiap Kami Tuhan Pekerjaan Pekerjaan Mu Juga Yang Ada Di Bali Sesetan Fabri Juga Engkau Memberkati Pak Samuel Engkau Memberkati Uliana Memberkati Tuhan Mananang Bahkan Tuhan Bebelegi Pakis Besok Tuhan Sungguh Kami Tahu Tuhan Sungguh Hari Hari Ini Kami Tahu Tuhan Ada Sacrifice Yang Luar Biasa Dalam Hidup Kami Dan Kami Akan Melihat Apa Yang Kami Persembahkan Apa Yang Kami Tabur Apa Yang Kami Tuhan Horban Kami Tuhan Kau Perkenan Dan Sungguh Ada Lawatan Tuhan Yang Luar Terima Kasih Tutup Bungkus Kami Dengan Kuasa Daramu Setiap Anak Asing Dari Si Jahat Tuhan Kami Tolak Dalam Nama Yesus Perlindungan Sempurna Tuhan Kau Mengawal Kami Keluar Masuk Kami Kau Mengawal Kami Tuhan Terima Kasih Meluputkan Kami Dari Semua Pencobaan Terima Kasih Bapak Kami Bersyukur Kami Masuk Dengan Tuhan Membuat Apapun Yang Kami Kerjakan Berhasil Kota Kami Surabaya Diberkati Bangsa Kami Indonesia Diberkati Kami Tahu Hari-hari Ini Tuhan Banyak Bencana Meluputkan Kami Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Bersyukur Berkat Melimpah Atas Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan Berkati Semuanya Bersyukur 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 Bersyukur